Pihak keluarga Brigadir Joshua Huta Barat dikabarkan tidak akan menghadiri pengumuman hasil autopsi jenazah yang akan disampaikan Mabes Polri. Pengacara keluarga Brigadir Joshua Johnson Panjaitan mengatakan pertemuan yang bakal digelar di barai skrim Polri itu hanya akan menghadiri tim kuasa hukum saja. Kuasa hukum saja, kata Johnson saat dikonfirmasi. Menurut Johnson Panjaitan, pihak keluarga sebenarnya ingin menghadiri pertemuan tersebut. Namun karena jarak tempat tinggal dan Mabes Polri yang terlampau jauh, serta pemberitahuan yang mendadak tidak memungkinkan pihak keluarga Joshua Huta Barat untuk hadir. Kalau kuasa hukum akan datang, tetapi kalau keluarga kami belum tahu. Karena ini kan kami mengalami kesulitan, keluarga bukan di kota Jambi, masih dua jam jauh sekali, ungkap Johnson Panjaitan. Dia mengatakan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian, agar keluarga Brigadir Joshua Huta Barat difasilitasi untuk menghadiri pertemuan tersebut. Sementara kami ada kesulitan pendanaan dan sebagainya. Saya komunikasikan dahulu apakah ada bantuan dari Mabes Polri supaya ini difasilitasi, kata Johnson Panjaitan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Joshua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, dan Johnson Panjaitan menyambangi markas baris krim Polri. Kamarudin dan Johnson menghadiri gelar perkara awal laporan dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat yang mereka laporkan. Kami menghadiri gelar perkara awal terkait laporan kami atas dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, kata Komarudin di Baris Krim Polri. Komarudin Simanjuntak mengklaim menemukan bukti baru dari foto jenazah Brigadir Joshua Huta Barat. Kami mendapatkan bukti lain, ternyata ada luka semacam lilitan di leher, kata Komarudin Simanjuntak. Dia menduga Brigadir Joshua Huta Barat sempat dijerat dari belakang. Ada semacam goresan di leher dari kanon ke kiri, seperti ditarik pakai tali dari belakang dan meninggalkan luka dan memar. Kata Komarudin Simanjuntak, pihak Brigadir Joshua Huta Barat makin meyakini adanya dugaan pembunuhan berencana, dikutip dari gpm.com. Demikianlah teman-teman, kabar yang dapat kami sampaikan saat ini. Kori Oficial, salam sehat selalu!